Pembawa acara Vicky Prasetyo menjalani swab tes COVID-19 sebelum mengikuti sidang kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Vicky Prasetyo dinyatakan positif COVID-19. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Vicky Prasetyo Ramdan Alamsyah menyampaikan kabar tersebut kepada Majelis Hakim. Vicky harus menjalani isolasi sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Karenanya sidang kasus pencemaran nama baiknya ditunda. Dengan begitu, Hakim memutuskan persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Angel Lelga itu akan dilanjutkan kembali pada 4 Februari 2021. Sebelumnya, Vicky Prasetyo melakukan kontak langsung dengan Kalina Oktarani yang juga terinfeksi COVID-19. Kalina positif COVID-19 berdasarkan hasil CT scan dan juga tes laboratorium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.